Banyaknya fenomena alam yang terjadi akibat ulah manusia yang tidak bisa merawat alam dengan baik menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun populasi makhluk hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara kedua setelah Tiongkok yang merupakan penghasil sampah terbanyak yaitu sebanyak 187,2 juta ton. Selain itu, banyak sekali anak-anak yang putus pendidikan dikarenakan kemiskinan dan ketidakberdayaannya biaya untuk melanjutkan sekolah. Beberapa fenomena ini tentunya membutuhkan solusi serta penanganan yang tepat dari orang yang tepat pula. Berangkat dari fenomena tersebut, BINUS School Serpong mengadakan kembali BINUS Youth Leaders Summit 2019 dengan topik Force of the Future Towards a Revolutionized World. Di acara ini, peserta yang berasal dari beberapa sekolah menengah atas memberikan pandangan mereka terhadap fenomena yang ada pada saat ini. Bukan hanya pandangan mereka mengenai fenomena tersebut, namun juga memberikan solusi yang efisien, guna memperbaiki banyaknya kerusakan alam terhadap fenomena tersebut. Di acara ini pula, para siswa-siswi tersebut diajarkan pola pikir layaknya seorang pemimpin yang dapat memberikan solusi-solusi terbaik untuk menangani beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Acara ini tuh leadership summit gitu ya, itu tuh ngebentuk diri kita kayak untuk di masa depan cara menjadi pemimpin yang bagus. Karena ini gak cuman ngelatih kita untuk menjadi sesuatu pemimpin, tapi untuk in everything in life gitu. Jadi kayak kita tuh bisa belajar tentang isu-isu yang lain, kayak tadi ada sosial, tentang lingkungan juga banyak. It's sangat menarik menurut aku sih. Kita diberikan topik gender inequality, dan kita fokus kepada isu itu secara general, dan lebih spesifik di Indonesia juga. Nah untuk persiapannya kita melakukan research yang cukup detail, terus juga disupervised atau diguide oleh kakak-kakak kelas juga yang udah pernah ikut acara ini, dan ada counselor, bisa bilang student council supervisor-nya kita. Jadi acara ini itu kita mengundang 13 sekolah dari Jabodetabek untuk diskusi dan mencari solusi tentang masalah-masalah di Indonesia. Untuk menciptakan resolusi yang udah kita discuss, yang udah kita diskusiin disini, untuk kita keluarkan dan bisa membawa dampak yang positif bagi banyak orang. Kita untuk peserta ada 13 sekolah, yang paling jauh ada di Bekasi, Bino School Bekasi. Kita juga ada beberapa yang di sekitar Jakarta, ada ACG, ada MISJ, ada juga yang di BSD dan Mintaro. Jadi kita pilih topik itu berdasarkan topik-topik masalah-masalah yang emang lagi happening di Indonesia, dan yang menurut kita perlu untuk dibahas oleh remaja-remaja di Indonesia. Jadi ada beberapanya itu, corruption, terus ada overpopulation, ada sexual abuse and harassment, sama gender inequality. Harapan aku dari BWS 2019 ini, mungkin mereka kesini bawa tangan kosong, mungkin mereka bawa diri mereka sendiri aja. Tapi aku harap abis dari sini, mereka mungkin bawa sesuatu yang bisa mereka sebarkan, yang mereka bisa bagikan ke orang-orang lain yang gak ikut, orang-orang yang gak ikut ke summit ini. Dan semoga itu bisa menjadi dampak, dan bisa mungkin amin merubah Indonesia. Terima kasih. Bia